PEMBICARA 1 Jadi ngabuburit itu bukan sesuatu yang diharamkan Allah Tergantung prakteknya Saya ngabuburit Tapi saya isi dengan taklim Menjelaskan ayat demi ayat Saya ngabuburit Tapi ngajak ngaji berbareng Boleh Tapi yang kau contohkan tadi itu jelas puasanya sia-sia Berpacaran Pacaran dalam Islam hukumnya haram Yang ada adalah ta'aruf Dia ngabuburit dengan praktek seperti ini Dia tidak mendapat apa-apa Kecuali lapar dan dahaga Jadi puasa seperti itu Yang boncengan lah Tidak membatalkan puasanya Tapi mengurangi nilai-nilai keutamaan puasa Mengurangi nilai-nilai puasanya Nah bagaimana orang yang berpuasa? Bermesraan Bermesraan dan bercumbu itu Sudah ada indikasi menimbulkan sahwat Tapi mencium jidat Nah itu bagian daripada kasih sayang Jadi Rasulullah pernah melakukannya Isa menceritakan Rasulullah mencium jidatnya Nah itu bukan bagian membatalkan puasa Dan tidak merusak nilai puasa Karena tidak ada sahwat Nah postat Itu kan tadi yang ngabuburit Pacaran lah Jalan-jalan kiri-kanan Nah kalau misalkan kita cuma di rumah Tetapi kita main mesos Itu bagaimana itu Misalkan kita tetap scroll-scroll Apakah mengurangi Makna puasa juga? Tergantung apa yang kau lihat Nah itu lagi Kontennya Kan kita tidak pernah tahu Kalau scroll-scroll Kontennya Dakwa Abdul Somad Adi Hidayat Das Ad Latif Nah ini tidak apa-apa Ganti lagi Naik lagi Lain lagi Oh boleh Itu menambah nilai Keutamaan puasa Karena kita dapat kebaikan Tapi kalau sudah Nyerempet-nyerempet Kepada maksiat Hentikan Langsung hentikan Gambar-gambar porno Kelihatan dada Kelihatan pahanya Berselancar di media sosial Bisa menimbulkan faedah Meningkatkan kualitas puasa Tetapi sepertinya Lebih banyak mengancam Keutamaan puasa kita Jadi kalau mau bijaksana Selama Ramadan ini Semua aplikasi yang potensial Menimbulkan dosa dan maksiat Cenderung mendekati kepada itu Hapus dulu Mudah-mudahan Selesai Ramadan Kita dapat hidayah Tidak tertarik lagi dengan Aplikasi itu Selamat menikmati